enggak sih ini sakit kanker enggak oke so that would be my first question itu cancer nya apa gak tau stadium nya because to get stadium cancer you need to do pet scan tapi dari CT scan nya 7 cm dari 5 cm udah wow sebesar handphone itu di belakang aku udah hampir menutupi saluran pernafasan ini tuh kalo boleh tau Mbak Kiki di ponis dengan cancer tuh di bulan berapa mbak jadi pertama kaget nangis terus pikiran aku kenapa ya kenapa aku lagi deket sama Tuhan kenapa aku dikasih ujian seperti ini gitu ada rasa kayak gitu kenapa ya ada pertanyaan seperti itu jadi sekarang keadaan Mbak Kiki apa? aku sih ngerasa hai guys jumpa di vlog aku dan kali ini aku seneng sekali aku ada di Pondok Inja wow ini harapan aku terbang disini pengen bertangga sama Indul Dara Pisa sama Kiki Fatmaya Hai dan juga suami Chris Martin i wish Chris siapa? Chris Herbal Chris? Herbal Herbal it's too hard difficult it's hard like Herbal Chris how are you? I'm good thank you you're good thank you okay first of all I would like to say thank you very much karena tadi begitu ketemu when I met Chris because I was thinking kayaknya it's good deh if Chris can join with my vlog karena kan I made one vlog with Mbak Kiki before and it was lovely many people touched by you know her story as you knew and then I was thinking nih kayaknya seru nih kalau this couple juga bisa get interview dan juga sharing you know your experience especially langsung aja temen-temen hari ini aku dateng nyamperin Mbak Kiki karena few days ago aku tuh kontak Mbak Kiki and I said Ma are you okay? that's the first thing that I asked her karena I didn't know and then I read an article and everybody keep like mulai-mulai ngobrol kan gitu mulai bilang Kiki Fatmala sakit kok Kiki Fatmala sakit because the last time I met her oh she was so fit and then aku Sarah still fit that is why that is why aku baca and then we heard bahwa Mbak Kiki ini apa we just found it bahwa Mbak Kiki itu ada cancer yeah is it lung cancer paru-paru yes stage stadium 4 according to the medical ok when I came I was like udah siap-siap dong kan harus empathy sama orang sakit of course when I came Mbak Kiki shalom and then yang datang cana pendek rambutnya coklat kukunya orange kukunya orange i was like seriously i was like gini ini settingan lagi jangan-jangan sakit hahaha udah ini sempat ditanya lagi beneran sakit you never know right these days people for you know just to get a spotlight and so on but because I know her gak mungkin she's gonna do something like that she got skills and so on and then the first thing that I asked her Mbak are you seriously that you're sick you have you have cancer you have cancer beneran gak sih ini sakit kanker ya ya ok so that would be my first question first question is yeah correct so your wife she was diagnosed with stage 4 lung cancer lung cancer lung cancer ok tell me about it because I look definitely Kiki Fagnola is for me she looks very healthy saya sehat saya sudah sembuh ok ok tahun lalu kami check up general bulan November iya saya pulang dari overseas iya check up bersama karena i want two of my staff karyawan saya juga kena cancer makanya makanya just go for check up padahal kiki orangnya healthy banget oh i know went for check up like nothing biasa aja pas dapat hasil dari general check up something on your paru-paru dari ronson booking CT ok 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 lebih jelas lebih clear something on your lungs tapi you guys didn't know itu kanker we knew it was cancer but we didn't know the stage tapi sudah tahu kalau kanker ya because of the size of the cancer ini kita udah show itu cancernya apa gak ada stadiumnya because to get stadium cancer you need to do pet scan betul betul dari CT scan nya 7 cm dari 5 cm udah wow sebesar handphone itu di belakang aku udah hampir menutupi saluran pernafasan ya so again that was on the thursday we did the pet scan on the friday we got the results on the monday ya then the doctor call us call me and i let keep kamu ke gym deh saya yang urus untuk ambil hasilnya you bilang saya kamu di gym aja olahraga jangan pikir biar gak stress biar saya yang ambil hasil ke rumah sakit hasil dari pet scan nah aku tuh di gym aku sempet masih olahraga di tempat olahraga biasanya tenaga aku 100% tapi kepikiran jadi 50% tapi aku tetep olahraga gak mau stress pas aku pikir kok dia gak telepon-telepon ya gak telepon sampe ada berapa jam ya dia datang pulang malem sayang saya di rumah aku tanya stadium berapa kamu jangan sedih ya stadium 4 haduh oh my god itu rasanya berdiam balik ngomong tuh sembarin nangis dia juga nangis ngomong stadium 4 nya guys i couldn't imagine gak bisa gak bisa bayangin when i got the result obviously there's no one that to tell you you just open it i was like wow that's not good so i waited for 2 hours to see a doctor antri untuk ketemu dokter ketemu dokter dikasih tau ini bener-bener ya stadium 4 you need to go for medication quickly nah i said oke stepnya ke apa next stepnya harus biopsi cepet-cepet ya okay so when i'm in hospital i would book a biopsi for her i came home from there to here mungkin ada sejam ya lepas itu ya nangis pas di rumah nangis kita sampe kita tuh gak bisa makan 3 hari mungkin kita gak bisa tidur dia ke kamar mandi nangis terus pokoknya kita yang bener-bener yang udah dipikirin itu Mel gimana mau kuburnya dimana dia udah udah dia yang ngasih tau gitu usahnya saya konsultan jadi my work selalu untuk lihat ke depan iya 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 so automatically ini nyala kritikannya oke kamu mau dimana warisan dimana mau makar mau diboks mau apa saya tinggal dimana rumah ini siapa that all came out mungkin sehari iya jadi itu udah dipikirin semua sama dia kamu nih nanti warisan gimana kamu mau kasih kesiapa kamu kan gak punya anak gitu kan apa mau kasih ke adik kamu ya pokoknya yang kaya gitu-gitu terus kuburannya dimana apa senpeti apa segala macam ya because for me dipikirin gitu ke depannya what I do day to day you always think of the worst case worst case scenario worst case for me was she meninggal and I can accept that because I said kalau kamu meninggal kamu dengan Tuhan I'm here you go you wait for me one second what you said apa yang kamu bilang barusan it was very deep I mean like so so beautiful like saya ngeliat your faith I'm sure kamu pasti juga sedih kamu juga nangis oke boleh badannya gede boleh botak soft soft you very similar with my husband hampir mirip banget I mean your heart untuk serving God and everything oh kamu bisa ngomong seperti itu Chris I mean like you said kalaupun kamu even kalau Tuhan tolong you guys grateful tapi kalaupun Tuhan bilang one day kan semua orang akan akan meninggal juga hanya caranya aja ya betul but you said you're gonna be with God ya so for me itu is one of the ways to keep strong so for me saya ngomong gitu because I said to Kiki itu yang paling parah kamu balik ke rumah Tuhan ya so I said that's anugerah buat saya ya so that's the worst case now we find the solution if there's no solution it's your time it's your time tapi we have to be apa bersyukur ya ya maunya we don't know hari ini I fly I fly every week pada hari ini aku pulang atau enggak ya so satu Kiki worst case you dipanggil ya but at least you won't be in pain kamu enggak because I I have family has had udah pernah cancer saya juga keras di hospital yang kelihatan ya I know it's quite a lot of suffering ya and it's traumatizing bukan hanya untuk orangnya tapi juga untuk orang yang melihat iya and it's also I said for me yang people yang meninggal bukan mereka yang stress yang ditinggal yang ditinggal betul so for me I want to make her as comfortable as possible so I said to kamu harus just tenang berdoa tenang saya yang urus jadi setelah ketahuan hasil cancer study 4 ya kita nangis kita yang udah berpikir yang yang udah paling berjelek aja setelah 2 hari dia bilang begini udah ya kita stop ya nangis ya kita harus fokus saya urus nextnya ke depan apa ya jadi akhirnya aku abis itu 2 hari nangis abis itu aku cuma prioritas aku cuma satu aku berdoa ya aku berdoa banyak ya kayak ibadah online aku buka ya buka Alkitab terus aku hanya fokus berdoa aku hanya berserah sama Tuhan we discuss jangan google dulu ya jangan google jangan cari-cari orang karena kadang-kadang bikin tambah stress ya so I said don't and that's why we kept it away from the public ya ya so when people ask kenapa gak dimomongin ya because this process was a very it was just stressful apalagi ditambah dengan i'm more interview moment so we got only very close friends and family itu juga very close circle biar apa kami juga fokusnya ke ubatnya bukan ke problemnya ya 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 so we made a very ya apa ya decision nya cepet sih ya iya yang urus semua dokter nya apa semua dia urus i remember itu hari Senin hari Rabu biopsi iya lepas sudah berangkat sepuluh pulih pokoknya sama Tuhan benar-benar kita dikasih kemudahan iya di semua dikasih lampu hijau yang kadang-kadang kita pikir kayaknya kalau bukan karena pertolongan Tuhan ini gak mungkin dan kita memang mengucapkan itu memang benar-benar itu yang kita rasakan gitu kita mengalami sekali penyertaan Tuhan pertolongan Tuhan memberi banyak kemudahan walaupun problem ada gak hilang itu problem masih ada tapi kita diberi kemudahan lampu hijau terus sampai kadang-kadang dia pulang sayang tau gak masa saya kita bisa dapet obat kita bisa begini-begini ih bener ini udah bener-bener muzizat so my character nya orangnya gak mau give up kamu ya kalau gak habis hari ini saya gak bisa tidur wow so even the pet scan kami itu oh kamu harus tunggu sebulan saya gak setuju maunya besok find a way there's always a way so we found a way dapat pet scan itu juga kami ambil keputusannya ada biopsi dulu because actually we didn't want to do chemotherapy oh tadinya gak mau kami mau namanya targeted therapy itu minum satu ubat selama hidup cancer nya gak bisa tumbuh lagi it's called targeted therapy tapi itu harus ada mutasinya di genetik kiki so dari biopsi gak ada genetiknya lagi di Singapore lagi di radiasi aku 5 kali di radiasi di Singapore sebelum sebelum chemo radiasi dulu 5 kali itu waktu radiasi orang bilang kalau di radiasi wih sakit ya kan dokter bilang begitu nanti sakit nanti disini memar-memar sebaiknya radiasi hari ini radiasi sehari stop sehari radiasi sehari rest tapi aku bilang sama dokter enggak aku mau tiap hari cuma gitu waktu radiasi aja liatannya gak berasa apa-apa ini maksud gak kami bayar mahal nih sayang maksud gak temen gak videoin dari lu jadi i was like sayang it's going in i can see lasernya kelihatan loh enggak video saya gak percaya abis bayarnya udah mahal gak rasa apa-apa jadi gak percaya ini bener-bener diradiasi gak dan katanya kalau orang diradiasi itu memar-memar ini aku gak ada memar sama sekali so how did you feel? gak feel apa-apa gak feel apa-apa abis radiasi malah kita jalan-jalan ke orchard, ke mall, ke food court ke food court gak ada rasa apa-apa Mel so i think what i always said gue ngomong ke Gigi kan selebumnya kan orang fitness iya iya dia gak ada sakit-sakit lain gak ada diabetic, gak ada fancy, gak ada apa-apa kan pas ke Singapore langsung ditembakkan radiasi malam itu di call kamu gak bisa targeted kamu harus chemo nangis lagi 2 jam soalnya bayangan dokternya lagi di luar ini Friday night, i remember Friday night lagi di luar ada musik dokternya maaf istri saya sad sekali nih dia nangis terus kenapa Chris? ya gak mau rambutnya rontok ya pasti bayangan kita kemoterapis dan dokternya ngomong Chris kamu bisa choose your medication sesuai badan kiki sesuai maunya apa ok so she said ok, we do chemotherapy itu juga chemotherapy di Singapore sebagai outpatient datang beberapa jam duduk nonton makan aku bisa makan duduk terus sembari minum milo terus sembari makan kamu muntah gak muntah dokter berapa kali Mel nanya ayo oke? mau muntah gak? gitu enggak 15 minit suser datang kamu oke? aduh aku bersyukur banget Mel gak ada rasa apa-apa malah aku bilang gini aku cuma lihat nih di kemo aku cuma ibadah online jadi aku gak mau fokus jadi kamu feeding terus ya iya aku hanya pujian dengerin lagu-lagu pujian penyembahan aku cuma dengerin itu dengan jadi aku gak fokus kesini obat kemo nya kan masuknya kan berasa tuh Mel mau gimana pun berasa ke badan sampai ke paru-paru itu bisa berasa tapi aku gak mau pikirin itu ya iya aku cuma fokus aku ibadah aja jadi gak mau gak mau rasain ini dokter suster berapa kali datang nanya you okay? you okay mau muntah? ada rasa mau muntah? enggak kamu oke orang bingung? iya dong kami juga pilih untuk immunology sama dengan kemo bukan cuma kemo aja juga bukan kemo konvensional tipe-tipe kemo khas paru-paru dan immunology nya biar badan juga gak drop total iya then we decided kami ya mau gak mau di Singapore untuk 6 months lama ya saya juga harus bekerja iya of course very expensive tapi kalau harus we will stay there cuma di Singapore juga itu disuruh balik 3 minggu lagi iya so i said sayang balik lagi quarantine lagi kita di quarantine 10 hari oh iya masih dulu ya sorry ini tuh kalau boleh tahu Mbak Kiki di ponis dengan cancer tuh di bulan berapa mbak? November tanggal 19 jadi kalian keep dulu untuk berdua struggles dan proses berdua okay my next question kalau medical of course orang tahu ya pasti ada yang mau kemo ada yang mau AB few options tapi bagaimana kalian berdua melewatinya karena aku tahu Mbak Kiki ini kan lagi on fire in Kwan iya iya kan tapi justru that thing happen when she is very on fire in Kwan bukan berarti kalau itu Tuhan berarti ada langsung dapat mulus-mulus aja enggak dan juga sometimes not always smooth iya did you what was the apa pertanyaan yang kamu tanya ke Tuhan begitu kamu tahu kamu di ponis dan stadiumnya 4 kanker 4 jadi dulu pertama kaget nangis terus pikiran aku kenapa ya kenapa aku lagi dekat sama Tuhan Tuhan kenapa aku dikasih ujian ujian seperti ini gitu ada rasa kayak gitu kenapa ya ada pertanyaan seperti itu kesel gak enggak enggak aku cuma tanya pertanyaan aku enggak ada kesel enggak ada marah tidak menyalahkan tidak mengeluh sama sekali nangis itu reaksi kita pertama kali denger cancer stadium 4 nangis aku rasa manusiawi ya kaget ya nangis tapi itu cuma 2 hari abis itu aku fokus dengan mau mendekatkan diri pada Tuhan dan aku banyak doa aku hanya mengucap syukur aku gak pernah mau mengeluh aku gak pernah mau mengeluh aku hanya mengucap syukur terus aku pikir ah ini pencobaan ini pasti Tuhan izinkan Tuhan gak pernah merancangkan yang tidak baik betul Tuhan selalu merancangkan untuk untuk yang baik Tuhan udah udah Tuhan udah apa udah nyelamatin aku udah udah pilih aku banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih masa Tuhan akan celakain aku aku malah berpikirnya seperti itu pencobaan ini Tuhan kasih ke aku karena Tuhan tahu aku kuat oke dan Tuhan izinkan supaya aku bisa lebih dekat lagi sama Tuhan right kalau kamu Chris kamu you apa ya sebutan kamu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat for your life di usia berapa Chris 39 39 tahun true Kiki true Kiki betul dengan Kiki apa yang membuat kamu saat itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat what made me go through this karena ber39 tuh iya iya kan because kelihatan lepas Kiki balik dari gereja iya cara dia ngomong karakternya Kiki dia juga jadi lebih baik and I wanted saya juga mau jadi lebih baik secara orang so I said to Kiki belum baik tapi menjadi lebih baik lebih baik banyak orang ada kekurangan iya for me dengan the family that we have now in our faith itu yang bikin kami juga kuat iya betul iya so we pass apa ya pass baptis dan iya everything seems to be really good iya dalam hidup kami gereja nya lancar tambah keraja banyak orang di gereja yang ngomong banyak diberkati ya mereka ngomong Chris ada satu waktu badai akan datang kamu gak bisa lari kamu harus tetap keep your face iya and mereka selalu ngomong gitu Chris because we always mau gak mau pas kemana ketemu dengan people we always say ini kesaksian kami tau gak ini dan mereka saya tenang there will be ada satu waktu yang ada ujian yang berat ini ini sangat berat pas pas dapet kabar itu the phone call yang pertama itu langsung ke keingat the people that we want to speak to and mereka langsung ngomong ini you will get through this ya kamu bisa ya dengan doa dengan ini tapi mereka gak pernah ngomong gak harus ke dokter mereka langsung ke dokter ambil ubat yang paling ini mereka juga ya for me kasih semangat iya ya kita sangat bersyukur juga mau mengucapkan terima kasih doa-doa yang menopang doa saudara seiman banyak sekali yang menopang doa ya family keluarga dokter mel sebagai what we did in the last 5 bulan saya gak tau kalau ada orang di Indonesia kemonya di rumah ya wow mungkin ada tapi yang saya tau kemo harus ke rumah sakit betul jadi waktunya kemo di rumah kemo di rumah selama dari kemo pertama kali pertama melakukan kemo itu di Singapura kemo abis radiasi kemo pertama abis itu kita pulang ke Jakarta harus di karantina selama 10 hari udah gitu kita merencanakan karena obatnya semua dari dokter Singapura harusnya kita kemo di rumah sakit tapi udah cek di rumah sakit ternyata kita gak bisa bawa obat sendiri dari luar bawa ke rumah sakit jadi rumah sakit tidak menerima itu akhirnya untung suami aku punya temen yang ngasih tau ada dokter dan suster bisa kemo di rumah akhirnya kita kemo di rumah kemo pertama ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 2 ke 6 1 di Singapura 2 sampai 6 kita kemo di rumah di rumah di kamar di kamar so for me itu juga satu itu juga susah banget untuk ada dokter mau terima mau datang ke rumah mau duduk berapa jam lihat kiki di infus itu juga lepas infus bisa tidur di kamarnya sendiri di hospital yang ada lampu ada stress lebih nyaman dirinya iya yang amazingnya lepas kemo sehari 2 hari dia keluar jalan-jalan beresin rumah so kamu symptomsnya apa mbak sepanjang kemo 6 kali oke gini waktu kita masih kemo pertama di Singapura dokter kasih sebelum pulang ke Jakarta saya kasih ini obat ada satu tas obat ya saya ini obat nanti kamu akan just in case gitu ini bisa terjadi karena kebanyakan kalau orang kemo muntah-muntah iya nanti tambah lemes jadi ini obatnya dimasukin satu nanti kamu akan diare karena orang kemo tuh bisa diare biasanya gitu ini kamu akan demam ini obatnya ini kamu sariawan ini obatnya obat kumur-kumur buat kuku apa segala macam banyak kok satu box sih satu box obat untuk side effectnya dari kemo dari kemo termnya satu pun gak ada yang kita pakai ini gak bisa dibakain itu bener-bener apa itu yang kamu rasain apa setelah kemo 6 kali ada rasa lemes ya rontok gak ini rambut aku masih dari dari aku sakit sampai sekarang rambut sama aja pas ketahuan kan harus kemo kami langsung google-google beli wig iya mau cari wig kami udah google-google oh wig ini bagus ya color ini bagus ikut stinkingnya ke sana iya and then ketemu dengan dokter Singapore mereka ngomong Chris mungkin drop dikit tapi gak rontok kok iya tapi ada juga yang botak juga iya ada yang buka itu juga ada ubatnya bukan 100% gak rontok ada juga yang rontok ini sign effectnya semua iya iya tapi ya puji Tuhan iya rambutnya gak rontok iya tambah panjang sih iya kemarin panjang kan 5 bulan kan berat aku kuncir terus kepala pusing jadi aku potong dia bilang kamu ke salon apa yang bikin kamu happy pakai baju lagi sakit habis kemo seminggu aku masih diajak keluar makan sama dia aku males dandan males apa dandan biar bikin happy jadi foto-foto di Instagram itu aku dalam keadaan sakit wow masih habis kemo ada lagi yang miracle banget yang gak nyaka aku pernah ada di foto aku pernah ada di foto yang aku lagi di apa yacht ya jadi aku habis kemo keberapa itu ya ke 6 kemo yang ke 6 kemo ke 6 itu aku habis di kemo satu haknya kemo hari ini besokannya suaminya aku dari kantor telepon saya mau gak naik yacht katanya sama orang sama temen temennya naik yacht aku kan baru ajak kemo mana mungkin abis kemo terus ini takut pusing takut pingsan terus dia bilang ah soalnya ini mau ajak keponakan bawa aja keponakan kita naik jet ski terus aku gini saya tuh abis kemo baru 2 hari loh nanti kalau saya pingsan terus dia bilang enggak kok kamu kan abis transfusi darah katanya udah tambah darah 3 paket di kamar di yacht ada kamar ada AC kalau kita lagi di luar lagi di pulau pengen jet ski apa kamu tiduran aja yang penting kamu di dalam yacht terus aku mikir gini aku tuh bukan mikirnya gini aduh aku doa atau malam doa aku maksudnya mau nyenengin dia juga untuk kerjaan dan aku juga mau nyenengin nyenengin keponakan jadi dia happy ya udah deh udah pokoknya coba jalan jam 7 pagi ini kita naik kapal ke pulau seribu oh my goodness naik kapal naik yacht aku tuh dikasih kamar sama dia untuk tidur di ruangan AC ada pi ada segala macem bilang kamu tidur aja kita di kapal di luar ada karaoke ada apa aku tuh lagi sembari tiduran gini kok sayang ya kayaknya pemandangan bagus keluar deh keluar Mel kepanasan foto-foto bikin video gak ada capek gak ada sakit itu kekuatan dari mana kalau bukan dari Tuhan yang kasih aku kekuatan jadi foto-foto di Instagram itu real maksudnya you're still dealing with cancer tapi kami ambil keputusan untuk apa sebaiknya keluar makan malam pergi ke brunch suruh dandan pakai baju yang bright yang bagus ini kalanya bright semua biar orang biar kamu juga senang kalau kamu semua di rumah nangis sedih gak keluar dari kamar terus ngedandan gak bagus juga paksa itu juga secara paksa juga dikit hati yang gembira adalah obat itu bener aku ngalamin yang penting hati yang gembira adalah obat itu bener-bener aku ngalamin dan jangan terlalu berpikir yang negatif iya iya aku imani aku akan sembuh Tuhan pasti tolong aku imani itu terus tapi untuk memaintain teruskan emotional it's not easy gak mudah tapi aku ngerasa loh Mel karena kita mau deket ya mau deket sama Tuhan banyak doa itu bikin jiwa lebih tenang of course jadi lebih tenang jadi roh ketakutan tuh gak gak ada jadi udah udah semua berserah aku hanya berdoa aja pertamanya ketakutan itu dua hari nangis aku ketakutan takutnya apa aduh tapi dia kasih kekuatan dia bilang gini sayang kamu nanti kalau kemo kemo gak gampang loh kemo tuh sakit kemo tuh apa siksa badan badan kamu disiksa kamu kuat ya kamu bilang apa kamu kuat ya kamu harus kuat kamu harus berjuang inget ada saya jangan tinggalkan saya saya belum siap kamu harus look after me iya iya maksudnya baru nikah baru baptis kamu tinggalin saya enak aja bercanda terus so for the last 5 bulan ya kami always laugh ketawa ngobrol dan juga saya saya make jaduannya pas kiki kemo saya gak terbang dia gak mau kerja gak terbang saya di rumah nungguin ya saya selalu mau oke bang oke siap baru terbang lagi itu pun dia tanya kamu oke saya mesti pergi kerja pergi kerja saya gak apa-apa iya baru dia kerja kalau gak dia nungguin terus kamu tadi cerita soal pengalaman pengalaman your spiritual journey salah one of the person yang membantu kamu adalah Pastor Filip Lantova you got experience dikuatkan juga dan akhirnya ketemu dengan in a funny way sebenarnya iya tapi i we believe itu it's a God's way Ya, untuk saya, dia dibantu dengan keluarga gereja, itu juga amazing story, bukan cuma ko Phillip, tapi juga dengan pastor Michael, dia dari gereja GSJS, dan saya gak tersangka, kami tinggal di hotel di Surubaya, gereja dua-duanya dibawa, so pagi kesini, sore kesana, satu hari dua kali ibadah, but for me, I've always, ya dulu gak mau ke gereja sama sekali, awalnya gak mau, nonton UFC dia, pagi kan pagi minggu UFC, pagi nonton UFC atau hangover dari sebelum dulu, dulu ketemannya ngomong-ngapok, sekarang ngomong-ngapok ya, i like to party, tapi itu mau ke gereja, pas ke Surabaya saya bisa ke gereja sehari, pagi sampai jam 6, gak perlu dari gereja ya, we just sit and understand, itu semuanya masuk, semuanya masuk, itu buat saya, ini buat Kiki, ini buat adiknya, ini buat adik saya, itu juga bagi kami, kasih kekuatan, and I believe, percaya 100%, kalau gak ada yang teman-teman gereja dengan teman-teman the same faith, kami gak mungkin here today, gak mungkin, terus sebelum ke Singapura juga, pasti kesana dulu ketemu ko Philip, ketemu Pastor Michael, we have di Jakarta, Pastor Fuji, pasti Singapura juga, itu juga satu muzizat, kami gak tau, ko Philip ngomong Chris, kalau kamu di Singapura gereja ada disana ya, oke siap, kami di hotel mau booking grab mau ke gereja, di Jakarta jalan kaki lagi, wah, masuk bulan hotel, so everything for me, it's not coincidence, ini semuanya udah di planning dengan Tuhan, exactly, how do you feel, in your spiritual journey, you found Jesus di usia 39 tahun, just not that young anymore, ya, pasti muda, kalau bule tuh orang, oh ini younger ya, iyalah, wauw, waktu umur gue gak nyauh, dia sebenernya, kalau bule gitu, mateng duluan, kita beda umur, kita beda umur, kita beda umur, beda umur 12 tahun, gue lebih tua 12 tahun, ya saya juga now lebih dekat dengan Tuhan dulu saya nggak mau ya I think dengan proses ini Kiki dulu nggak pernah ambil Alkitab sama sekali sekarang dia baca everyday jadi aku paling nggak gitu suka kalau baca ya pagi tulisannya ya dengar dengar ibadah online dengarkan aku nggak suka membaca tapi ada-ada dia beliin iPad yang bisa baca tapi kayaknya kok kurang resep ya jadi aku tuh baca dengan aduh sampai pusing-pusing pala aku tetap baca hidup kami sekarang ya hampir dari hari Selasa Rabu Kamis Sabtu Minggu itu baru online iya tiap hari tiap malam kita tahu misalkan di hari Selasa ini Michael Gunawan Rabu ini Michael Rabu Kofilip dan dulu kan Friday night pasti ke bar ya sekarang ada connect group namanya connect group itu jam 8 kira-kira sampai jam 10 we can't go anywhere iya iya saling menguatkan ya iya tapi itu juga for me make lebih baik di sana daripada di bar iya iya itu yang kamu rasain sekarang ngomong dulu teman kamu semua yang suka minum sekarang semuanya pendeta iya saya juga now I want to serve God so saya juga udah ngomong kalau ada gereja yang saya bisa bantu yang maunya jadi usher mau jadi apa amin 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 tapi dengan gereja kami ada prosesnya harus sekolah A B C kalau udah selesai baru bisa sama same like in my church so I'm udah half way there and hopefully in the next few months udah selesai udah sekolah untuk jadi apa namanya a voluntary di gereja jadi sukarelawan iya guys jadi di beberapa gereja itu including in my church sama mungkin di gereja kalian juga jadi untuk melayani itu kita harus ada sekolahnya dulu karena kadang-kadang ada orang yang datang cuma satu on off and then go ya kan iya ini orang bener-bener pengen pelayanan olah nggak di bayar loh iya 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 it's for free right gitu iya 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 so I was very fortunate Philip came to Jakarta and I was also be his companion so bawa ke stage and spend time with him personally and for me iya i'm siap so when I see that sekarang disuruh ke gereja pagi ke malam siap apa yang pastor Philip sampaikan atau bilang sama Chris yang bikin kamu juga jadi kuat karena as you guys said before 2 hari begitu di diagnosa Kiki your wife yang baru saja menikah masih baru dong kanker paru stage 4 nangis teruskan dalam 2 hari apa yang Pastor Philip sampaikan Pastor Philip ngomong ke saya ini semua di tangan Tuhan percaya dengan Tuhan and that you know Kiki will be secure, sembuh, dia ngomong saya Chris percaya ini cuma satu ujian and after this pasti ada lagi ya so you will like level and Pastor Michael juga call us, Pastor Michael ngomong ini ada jadi sesuatu kesaksian untuk orang lain Kiki kamu akan sembuh dan kamu akan kesaksi, ya percobaan ini udah diizinin sama Tuhan ya karena exactly ya but both of them have given us a lot of strength ya and it's also now kami bener-bener trust process ya, kaya Kiki ngomong tadi kan kami dikasih lampu hijau terus biasanya saya lihat proses merah kuning hijau, merah kan stop total, kuning slow down for us ada kuning waktu, Kiki sangat, kenak covid lagi, kenak covid lagi, oh my goodness itu itu pas, so pas kemoket sebelum kemok kelima karena covid, bener-bener drop, saya juga mau mau kawas perut, tapi ngasih ok saya kuat sehari sebelum kemok dia sembuh, dan negative test, wow terima kasih Tuhan, dia udah negative test bisa lanjut, karena kemok kalau ditunda harus start dari nol lagi, oh cycle nya harus terus yes, you cannot stop the cycle per 3 minggu, kalau stop 2 minggu di start lagi, oh my god itu 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 makanya dia juga bilang, aku gak boleh, kan napsu makan, kalau makan tuh mau muntah Mel, tapi dia bilang gini, kamu nanti kurus pelat badannya, jadi harus makan, paksain makan, makanya aku makan terus terus tidur, aku harus tidur banyak, dan aku puji Tuhan, aku bisa tidur, tidur aku gampang, aku banyak bersyukur, aku bisa tidur bangun pagi, aku nafas, aku masih masih, masih ada, gak susah nafas, itu suatu anugerah ya, terus aku juga bisa rasain rasa makanan, itu ada, itu juga hal yang harus bisa disyukur so we had, in this journey, we had a few yellow light lampu hijau, eh kuning sorry, itu juga secara ubatnya, susah mau bawa masuk, ubatnya dari mana, harus minta bantuan dari kiri kanan yang ya, from many people, yang bantu ya, untuk dapat ubatnya aja, agak sulit, lepas itu, sebelum Kimo ke-6, darah merahnya benar-benar drop disuruh transklusi darah transklusi darah, 3 paket, 3 paket transklusi darah ya, pas darahnya masuk, ditanya, kamu ada sit apa, akan jalan, enggak, oke, oke, semuanya oke selalu pokoknya semua di balik juga kan, tapi saya juga, Kiki juga ngomong, oke, biar saya juga senang pasti darahnya agak sakit, tapi sudah sama ya, aku sebenarnya, aku gak mau ngomong elu, yang sakit aku rasain, aku gak pernah mau ngomong sama dia, jadi aku gak mau ngomong elu secara oke oke, eh bersyukur loh, aku, aku bisa makan, aku selalu banyak mengucap syukur so, kami juga disuruh dengan dokter, tiap hari, lepas Kimo harus jalan di komplek harus bergerak, kalau jalan harus pegang, kayak manula kiri gitu, tapi itu juga saya lihat deh kuat sekali, and then, tapi saya bisa rasa pas kami lagi di Singapura pertama kali, dia gak mau shopping sama sekali, iyalah pasti, udah gak kepengen di apo gitu untuk lima bulan, dia gak mau shopping sama sekali, mau gak mau mongong, Valentine mau apa, nggak mau mau, mau gak, for, apa, anniversary, enggak, 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 semuanya enggak, iyalah baju-baju dikasuh orang, eh enggak boleh, bagiin-bagiin orang, banyak barang, bagiin-bagiin orang, eh pas dokter bilang, Kemo stop, shopping, keluar shopping, dia nanya, kamu dimana, shopping kamu dimana, shopping, shopping terus, ya kan, udah, udah gak kemo lagi Jadi sekarang keadaan Mbak Kiki apa? Aku sih ngerasa aku udah sehat According to the doctor, kalau medical bilang apa? Medical dari dokter, kimonya di stop Kimonya udah di stop Because dari sisa tumurnya masih ada dikit Itu juga udah hijau biru Soalnya gak merah kuning lagi Udah tidur Udah tidur Sekarang cuma pakai immunology namanya Ubatnya namanya kitruda Untuk 6 bulan ke depan Tapi tetap per 3 bulan PET scan Harus abel darah semua segala macam Sudik darah merah, sudik darah putih Jadi tetap pengobatan tetap berjalan Tapi kemunya di stop Untuk melihat ke depannya Supaya dia gak bangun lagi Ya ini juga kami juga kasih tau dari dokter Kalau mau sabtoto silahkan Dengan immunology juga bisa di stop semua Itu pilihan kita berdua Tapi saya dengan gigi saya bahas sayang Daripada 6 bulan kamu happy Dan balik lagi Let's just continue aja Wow Sekarang kemarin baru di infus nih Lalu kemarin nih Selalu sih hari ini kan aku bilang kan Oh iya Dokternya sama susternya Bisanya kemarin jadi kemarin Sister Esther datang kemarin Yeah kemarin Flying down Satu jam, cuma sejam aku Dulu biasanya tiga jam Tiga jam Sekarang cuma sejam Pulang Pulang Wah Semuanya udah sembuh Sebenarnya aku kalau sakit kan diem Kalau sekarang udah ngomongnya udah gak keceng Jalan cepet ya bang Oh udah sembuh Halo Osman Apa yang Tuhan sampaikan There must be a message in every season And I know this been hard season Pastinya musim yang cukup berat buat kalian berdua Apa yang Tuhan ngomong ke Chris Yang Tuhan juga message apa yang Tuhan sampaikan kepada Mbak Kiki Aku ngerasa pencobaan ini udah diizinkan Tuhan Untuk mengulihakan nama Tuhan Dan aku ngerasa aku juga ada jiwa-jiwa yang aku mau selamatkan Buat saya ini mungkin Tuhan kasih contoh karena saya orangnya keras kepala Critical thinking Critical thinking Gak percaya muziza dulu Gak percaya muziza dulu Pasti ada reason ya Pasti ada scientific data nya Ini sekarang Ya saya terima Cuma 100% Tuhan ada 100% ada muziza Dan kita ngalaminnya Kami ngamalan dengan mata sendiri Mungkin cuma ada yang kasih tau We feel it, I see it And I now feel that I'm chosen And I want to be a disciple And I want to serve Wow that was That was so beautiful datang dari seorang kelapas A happy drinker Happy drinker Happy drinker Oh wow Amin Amin Apa yang kalian mau share sampaikan kepada I'm sure this vlog ditonton banyak orang Ya Dan mungkin mereka juga lagi di link mungkin baru ada yang di diagnose dengan penyakit tertentu mungkin bukan kanker atau mungkin kanker Ya Or maybe some other storm That just happened Ya Kalau aku sih mau bilang Kita Memang Apa ya Itu hal yang berat Diberi Apa Diponis sedium empat atau penyakit yang lainnya ya Ya Tapi Positive thinking Kita harus positive thinking Yang aku Janganin sekarang Aku selalu berpikir positive thinking Terus Jangan Jangan stop untuk berdoa dan banyak mengucap syukur Ya Banyak mengucap syukur Dengan mengucap syukur Tuhan akan kasih kita lebih kekuatan Terus Lebih Ini juga ada damai sejahtera Ya Ada sukacita Hati yang gembira adalah ombak Terima kasih Thank you You Chris For me Ya kalau bisa check out Check out Lebih baik tahu daripada nggak tahu Ya Kalau pasti ada solusinya Ya Ya Ada jalannya pasti Dengan Tuhan pasti ada jalannya Pasti ada jalannya Tapi harus jangan avoid problemnya Ya Check up Awalnya diabetik 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 Check up Check up Dan kalau bisa Langsung diubatin Dan juga selalu minta opsi yang lain Dari dokter-dokter lain Jangan satu dokter Jangan satu dokter Jangan satu dokter Jangan dengerin orang Oh nggak boleh ini Nggak boleh itu Waktu journey ini banyak yang bilang Oh kamu nggak bisa minum gula Ini Nah we follow dokter yang kami pilih Ya But itu juga kami juga Kepilih dokter ini Lepas ngomong dengan 5 dokter lain dulu Dan sepakat We choose this doctor And we follow it Ya And the rest Believe in God's Son Wow That's awesome Thank you so much Thank you so much Terimakasih guys Thank you so much for watching God bless you everybody Bye 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 Bye